Intro Halo semuanya Welcome back to Chamber Talks Eh gak 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 Selamat datang di kesana Aku melari episode ke Gak tau ini episode keberapa pas tayang ya Hari ini kita mulai Apa ya vlog ini dari rumah saya Dari rumah gue disini Kapan-kapan mungkin akan diadakan house tour ya Kalau seru Oh iya katanya bener 10.000 subscriber adalah studio tour 100.000 subscriber Room tour Nah room tour Dan hari ini Rencananya Kita mau short getaway Karena dari kemarin saya cukup sibuk banget ya Kemarin ngobrol sama bapak-bapak sebelah sana Boleh di shoot itu Ada Nah Si Karandi Kayaknya hari ini Sambil ngonten sambil jalan-jalan deh Karena seperti saya mukanya udah cukup lelah ya Ikutin aja Isik Kita udah sampai di Taman Hutan Raya Atau biasa disebut Tahura Kalau emang anak-anak sini Tadi di jalan gak tidur Biasanya gue kalau di mobil suka tidur Tapi hari ini gak tidur karena excited Mau short getaway setelah sekian lama Meskipun ini sambil ngonten Dan hari ini sebenernya tema pentingnya adalah kita ke tempat outdoor seperti ini Karena saya mau mencoba mainan baru Saya mau mencoba gear baru saya ini Jadi sebenernya ini adalah kamera analog Peninggalannya Opa Yang daripada gak keurus, gak kepake, gak kerawat Jadi akhirnya gue pake aja Gue yang singer TI Hari ini mau mencoba untuk pertama kali Latihan pake kamera ini Karena di bulan Oktober nanti Mungkin saya akan banyak pake ini Buat apa? Belum bisa spill Ada aja Salah nadanya Ada aja Oh katanya sudah bilangnya Kalau anak-anak analog nih Mau nge-load dulu Gimana caranya? Nah jadi si Nikon FM10 ini Cara membukanya Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Buka dulu Backdoor Kita buka backdoornya ini Angkat Angkat lagi Sampai ada kebuka di belakangnya itu Kalau udah kebuka tinggal kita Assalamualaikum Nah udah masuk nih ke backdoornya Kita harus punya filmnya dulu Nah ini Asik Kodak 400 Ultra Max Bukan Ultraman Yang harus kita lakukan pertama adalah Ini ada lubang disini Kita masukkan Kita turunin dia Nah kita turunin Kita goyang-goyang Sini Goyang sama abang Yang kita lakukan selanjutnya adalah Kita tarik lidahnya Nah ini agak tricky Karena kita harus memasukkan Lidah ini ke dalam situasi itu Sampai ada trik di dalamnya Nah yang kita lakukan selanjutnya adalah Ketika dia sudah masuk Kita tarik ininya Yang sudah seperti ini Posisinya Kita tutup Dengan pelan-pelan juga Nah Sudah Mau ditutup dia Kita Jepret kan Kok gak mau dijepret Kok kan gak Belum Umpia ujung Terus jepret Nah Sudah bisa Foto kita sekarang Jangan lupa untuk Lepas dulu Tutup lensanya Lo udah ngeblur dikit gak apa lah ya Kalau terlalu jelas Bukan analog Mantep The gun Let's go Jadi Di Tahura ini Ternyata Gua Jepang sama gua Belanda Lawat sini Gue sering mendengar Gua Jepang, Gua Belanda Tapi gue gak pernah tahu Kalau Masuk itu lu Tahura Jadi Tahura ini Bagus ternyata loh Buat Kita-kita yang mau jalan Gue tuh ngomong ke tim Gue pengen Ada hari libur Sedikit Ketempat-tempat semacam ini Dan Ya Terima kasih Triwan Entertainment Memberi saya hari libur Setengah hari Untuk Jalan-jalan dan sightseeing Ketempat seperti ini Meskipun tetap konten Kesana tuh gua Belanda Satu kilometer Terus ada Curug penangkaran Curug lagi Batu batik Curug lagi Sampai ke Maribaya 4,6 kilo Kesana Tapi karena kita bareng sama Pak Ujang Yang notabene sudah Hampir mendekati usia lanjut ya Kita yang dekat-dekat aja Yang mana Paling dekat dari sini adalah Sejauh 250 meter Ke gua Jepang Ayo kita Explore Udah di depan gua Jepang Tapi kayaknya Untuk kali ini Saya skip dulu Masuk Saya mau jalan-jalan aja Mau liat-liat luar Yang penting udah tahunnya gua Jepang Mana yang lain Ini tadi kita lagi jalan nih Menuju ke Gua Belanda Terus Kita liat Disini ada pemandangan dulu Bagus banget ini Kayak gua main Uncharted Kalau gak blur Gak kamera film Kok gak kemencet Belum di kokang Wow Film kedua Kita Rehat dulu sebentar Karena Dua papa-papa Sebelah sana Lagi makan es krim Sekar Andy sama Pak Ujang Ini gua ngeliat sebuah spot Yang Dekat Holland spot Di Tahura Enak banget ini Kayak Di Jepang-Jepang gitu Ini tuh Bagus buat foto-foto Bagus buat jalan-jalan Saya sing Dan ini bener-bener Kalau orang bilang healing Itu bener disini Gua merasakan healing Banget sih Capek Kayak di Di kuota tuh kan Hektik gitu loh Yang Pro in a rush Disini gua chill aja Santai Enak sih Jadi betah gua disini Kita sekarang lagi di Kabupaten Bandung Sekarang udah di Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Sekarang kita sudah nyampe Ke salah satu destinasi Yang memang kita tuju dari awal Kesini Gak dari awal banget sih Dari ngeliat sign-nya Gua Belanda Di belakang gua sebelah sana Tadi kita udah ke gua Jepang Sekarang gua Belanda Dan sama Untuk kali ini gua skip dulu Untuk masuk Tapi tadi ada berapa sih Yang masuk tuh Bahkan tour guide ini di depan Juga udah stand by Nungguin yang mau masuk Ini salah satu Perjalanan yang Tidak disangka-sangka Mendadak Seru juga Dan ya bener sih Kadang-kadang yang mendadak itu Lebih seru Terus sekarang ada monyet Mengintai untuk ngambil kamera Enak aja lu Gua nemu spot bagus disini Kurang lebih Segede Apa ya Pangan futsal kali Sebelah sana rame Sebelah sininya Nah itu Ya pohon-pohon aja begini Cuman bagus Kalian sumpah deh Ketahgura deh Kalo ke Bandung Coba deh ke taman Hutan Raya Banyak spot-spot Dan dijamin Langkah kalian Ribuan Kalo kalian kesini Pada akhirnya Semua Akan menemukan Tempat kembalinya Dan buat saya Itu adalah Kantor 301 Entertainment Kawan-kawan semua Terima kasih Sudah mengikuti perjalanan Saya dan teman-teman Ke Healing Tadi ya Kita udah healing Mohon maaf Saya tidak bisa Menutup vlog ini Dengan Eh energi Tapi Gimana Gimana Tapi percayalah Energi saya sama Di dalam hati Karena saya kekenyangan Allahuakbar Pokoknya Sampai ketemu deh Kesana kemari selanjutnya Dadah Ya kawan-kawan Saya kekenyangan Jadi kita habis makan Di warung nasi Bu Imas Itu tuh porsi nasinya Tiga kali lebih banyak Daripada makanan saya Sehari-hari Tapi emang Kita nyobain banyak banget Lauk tadi Apa ya Banyak banget sayurnya lah Bu Imas tuh Sambalnya pedas Padahal saya biasanya Ngaduhin lalap dan sambal Fun fact Saya tuh suka banget Sambal sama lalap Tapi ini Wow Terima kasih telah menonton